Libur yang begitu panjang, tapi libur awal itu juga sempit, sehingga dari, saya bandingkan ya, dengan tahun 2017, 2017 pendapatan kita di bidang keperusahaan selama libur lebaran saja, itu berjumlah 2,5 miliar, lebih sedikit. Nah, untuk tahun ini, libur lebaran, pendapatan kita sudah mendekati 4 miliar, tepatnya 3,945, dan hari masih ada sampai hari minggu ke depan. Dan kita punya target, ini bisa kita capai misalnya 4,5 miliar dan seterusnya. Tentu ini suatu hasil yang boleh dikatakan peningkatan hampir 100%. Itu untuk kedua objek usaha ya Pak ya? Iya, untuk kedua objek usaha saja. Kalau untuk perinciannya Pak, di antara kembang binatang sama lemong jepang mana Pak? Kalau TMSPK itu biasanya dua kali lipat dari TPLC. Nah, sampai hari ini...